Bayangan darah jelit delapan. Walaupun orang itu membuka mulut dengan nada kurang puas, tapi masih disertai senyum simpul. Kalau saja Lao Yohang dan Lao Wiyah berdua mengucapkan sedikit perkataan rasa penyesalan mereka, hujan ribut itu pasti takkan terjadi. Tetapi Lao Wiyah telah menjadi marah dulu melihat anak panah yang dilepasnya berada dalam tangan orang itu, katanya seraya tertawa dingin, kau adalah manusia. Jangankan tadi kau bersembunyi di semak, aku tidak dapat membedakannya, sekarang kau berdiri, aku pun tidak dapat membedakannya. Orang itu dengar, mukanya segera berubah. Orang ini masih muda, sekitar berumur 24 atau 25 tahun, wajahnya tidak tampan, boleh dikatakan agak jelek. Tetapi biar ia lebih jelek lagi, masih tetap seorang manusia, mengapa dikatakan tidak dapat dibedakan apakah ia manusia atau hewan setelah berdiri. Setelah mukanya berubah, orang itu maju setindak seraya berkata, Nona ini, apa maksud ucapanmu itu? Lao Yohang menengadah ingin membentak, tetapi sebelum ucapannya terlontar, tiba-tiba ia melihat orang itu telah mengulurkan tangannya menuding Lao Wiyah. Di tangan kanannya terlingkar oleh sebuah gelang zamrut. Gelang zamrut itu terukir dua ekor naga yang seakan-akan. Hidup, ini rupanya adalah barang pusaka yang tidak ternilai harganya. Begitu melihat gelang zamrut itu, pikir Lao Yohang telah berubah. Ia pun buru-buru melangkah maju setindak sembari mengulurkan tangan kirinya ke belakang dan digoyang-goyangkannya pada Lao Wiyah, minta Lao Wiyah jangan bersuara. Ia berkata sambil tertawa, sahabat jangan marah, adik saya masih kecil, ucapannya kalau menyakiti hati sahabat nyayarlah saya yang minta maaf. Tadinya Lao Wiyah masih tidak mengerti kenapa Lao Yohang tiba-tiba saja dapat berlagak serendah hati itu. Ia pun buru-buru melangkah maju setindak. Baru ia dapat melihat pandangan mata Lao Yohang jatuh di atas pergelangan orang itu. Rupanya di pergelangan orang itu terdapat sebuah gelang zamrut yang berharga sekali. Kini barulah ia mengerti, maka ia diam saja tidak bersuara. Orang itu mendengar Lao Yohang telah minta maaf, mukanya pun menjadi cerah, katanya dengan ramah, itu tidak apa-apa, cuma agaknya kurang baik kita bicara lantas menyakiti hati orang. Lao Yohang tertawa, memang betul ucapan Anda, kalau kita tidak beradu, kita tidak kenal. Mari kita berkawan ia mengulurkan tangan. Orang itu melihat Lao Yohang berwajah tampan, pakaiannya mewah. Walaupun agak congkak, tapi tampaknya tidak seperti orang jahat, lebih-lebih ia tidak curiga Lao Yohang bisa berniat jahat, maka ia pun mengulurkan tangan menjabat tangan Lao Yohang. Tapi di luar dugaannya, Lao Yohang adalah orang yang sangat licik, begitu ia mencekal tangan orang itu, lantas ditariknya dengan kuat. Tarikan itu sangat kuat, ditambah dengan orang itu sama sekali tidak bersiaga, kena tarikan begitu, keruan saja orang terpeleset ke depan. Lao Yohang dan Lao Yohang berdua tidak pernah berbuat baik, tapi kerjasama untuk berbuat jahat baik sekali. Begitu orang itu terjatuh ditarik Lao Yohang, segera Lao. Huyai melangkah maju mengangkat tangannya memukul punggung orang itu dengan keras sekali. Lao Huyai memukul, Lao Yohang melepas tangan mundur. Pukulan Lao Yohang itu keras sekali, yang kena sasarannya itu adalah tempat penting, sekejap saja orang itu mendehem dan terjungkir di atas tanah. Dan Lao Yohang tidak tinggal diam, buru-buru ia melangkah kakinya menendang kepala orang itu. Kedua serangannya itu mengenai tempat penting, orang itu menjerit, baru sampai setengah ia telah pingsan. Lao Yohang berkata dengan girang, Moicu, kau lepaskan gelangnya, biar aku geledah tubuhnya, apakah ada barang berharga lainnya? Lao Yohang tertawa terkekeh-kekeh, hari ini berburu, tak disangka orang ini menjadi sasaran kita, sungguh menarik sekali, dengan kuat ia melepaskan gelang zamrut itu. Kini Lao Yohang telah mendapatkan sebuah kantong kulit ikan dari tubuh orang itu, dibalikannya kantong kulit ikan itu mengeluarkan isinya. Tetapi ketika isi kantong kulit ikan itu tertumpah, ia menjadi terpaku. Lao Yohang yang sedang tertawa terkeh-keh itu pun menjadi terpaku pula. Buru-buru Lao Yohang mencekal mulut kantong, agar isinya tidak terus keluar, yang keluar separuh itu saja sudah cukup membuat mereka terengah NGA. Terlihat di atas rumput berserakan mutiara-mutiara sebesar lengkeng dan intan-intan yang kehijau-hijauan, yang berkilau-kilauan di sinari matahari. Mereka berdua belum pernah melihatnya, walaupun dalam mimpi. Keduanya tertegun sesaat. Lalu Lao Yohang menarik napas panjang, Oh Tian, apakah orang ini dewa harta? Jangan banyak bicara, lekas kumpulkan barang-barang ini. Jangan sampai dilihat orang, kita boleh dikatakan sangat beruntung, kata Lao Yohang. Lao Yohang dan Lao Yohang berdua, buru-buru memunguti intan berlian yang berserakan di atas rumput itu satu persatu. Dimasukannya kembali ke dalam kantong kulit ikan, Lao Yohang mendesak lagi, Ayo, kita lari. Lari kata Lao Yohang. Tentu saja, kita telah mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Apalagi yang kita tunggu kata Lao Yohang. Ya, masa membiarkan orang ini menjadi saksi hidup, kata Lao Yohang. Ah, kata Lao Yohang, masih kau yang lebih teliti. Ia membalikan tangan mencabut pedangnya, lalu ditusukannya ke ulu hati orang itu. Tusukan itu keras sekali, tapi entah karena Lao Yohang terlalu gembira atau hatinya merasa nyeri, ketika ia menusukan pedangannya tangannya gemetar, hingga tidak mengenai sasarannya, hanya bahu orang itu yang tertusuk. Tadinya orang itu pingsan, tapi tiba-tiba bahunya tertusuk, kesakitan yang mendadak itu malah membuatnya siuman, membuka matanya, segera meraung dan meranjak berdiri. Lao Yohang melihat orang itu tadinya terkapar tidak berkutik, kini malah berdiri kena tusukannya, hingga membuatnya terperanjat bukan kepalang. Ia pun berteriak dan mundur lima-enam tombak, baru ia dapat berdiri. Kini orang itu pun telah berdiri, pedang panjang Lao Yohang masih tertancap di bahunya, darahnya terus mengucur keluar dan telah melumuri setengah dari tubuhnya menjadi merah. Muka orang itu menjadi hijau, wajahnya jelek sekali, sepasang matanya memancarkan sinar aneh memandang Lao Yohang. Dalam keadaan begini, Lao Yohang telah menjadi kebuakan untuk sesaat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Malah Lao Yohang yang agak tenang, melihat keadaannya kurang beres, segera ia menghunus pedangnya. Lao Yohang berada di belakang orang itu, suara cabutan pedang itu membuat orang itu membalikan tubuhnya. Lao Yohang melihat pandangan orang itu penuh dengan kebencian, hatinya pun berdetak, hanya menjaga dadanya dengan pedang, tidak berani menyerang. Terdengar orang itu menjerit dua kali yang sangat tidak sedap didengar, lalu mengulurkan tangannya mencabut pedang yang tertancap di bahunya. Pedang panjang itu tercabut, darah segar naiman cur dari lukanya. Segera orang itu mengulur tangan menotok jalan darah di sekitar bahunya untuk mencegah darahnya terus mengalir, lalu mengalihkan pedang ke tangan kirinya, seraya menjerit, sudah bertahun-tahun tidak datang ke Tionggoan, rupanya dunia persilatan Tionggoan telah sangat berbah. Lao Yohang melihat, setelah orang itu menotok jalan darahnya, tangan kanannya telah terkulai ke bawah, rupanya tidak dapat digerakan lagi. Kini hatinya menjadi tenang kembali, karena biarpun orang itu berilmu sangat tinggi, ia hanya tinggal separuh. Masa kami kakak beradik berdua tidak mampu melawan orang yang tinggal separuh itu? Segera Lao Yohang tertawa dingin, keadaannya masih seperti biasa, hanya orang tolol yang bisa mati penasaran. Orang itu tertawa panjang, ia gerakannya cepat sekali, ucapannya baru habis, tubuhnya telah melesat satu tombak lebih dan telah berada di hadapan Lao Yohang. Walaupun dia memegang pedang dengan tangan kirinya, tadi gerakannya cepat sekali. Dan senjata yang biasa digunakan orang ini bukanlah pedang, karena jurusan pedang yang dilancarkannya itu aneh sekali, pedang panjang itu membacok lurus-lurus dari atas ke bawah. Lao Yohang tidak mengira gerakan orang itu secepat ini, terasa sebuah angin kencang menyerang mukanya. Segera Lao Yohang menelentangkan tubuhnya ke belakang, ketika ia rebah, bersamaan dengan itu ia telah melepaskan 5-6 buah senjata rahasia berbisa ke arah orang itu dari lengan jubahnya dengan kecepatan kilat. Bacokan orang itu baru sampai setengah, tiba-tiba ia mengirimkan pedangnya membuat sebuah lingkaran menangkis senjata rahasia Lao Yohang. Lao Yohang menggunakan kesempatan ini untuk beranjak lalu melayang sejauh 7-8 tombak, teriaknya, Jiko, buat apa kau berdiri mematung di situ? Lekas turun tangan. Setelah menangkis senjata rahasia, orang itu seakan bayangan mengikuti bendanya. Segera ia telah berada di muka Lao Yohang dan menusuk untuk kedua kalinya. Lao Yohang mengelak lagi. Lao Yohang menyaksikan dengan hati berdebar-debar. Walaupun ia mendengar panggilan Lao Yohang tetapi ia masih tetap mematung, tidak bererak sedikit pun, hingga membuat Lao Yohang tidak bisa menangkis serangan dasyat dari orang itu. Terpaksa ia mundur lagi, dalam sekejap saja ia telah mundur 5-6 tombak dan terus menjerit-jerit tak henti-hentinya. Tampaknya orang itu tambah lama tambah gagah. Walaupun tubuhnya tidak bergerak, namun mati Lao Yohang tidak pernah lepas dari Lao Yohang dan orang itu. Dilihatnya ketika orang itu menyerang keempat jurus, karena tenaganya terlalu keras, luka bahunya menyemburkan darah lagi. Melihat keadaan ini, hati Lao Yohang menjadi girang, teriaknya, Moicu jangan takut, kita tidak perlu tangan. Orang ini pasti takkan dapat bertahan padahal waktu Lao Yohang tidak perlu berteriak, Lao Wia pun telah tahu. Ketika tadi Lao Yohang menusukan pedangnya, tenaganya keras sekali, pedang itu hampir saja menembusi bahu orang itu, maka kini lukanya itu mengeluarkan darah lagi membasai bahu, tubuhnya menjadi merah. Ketika orang itu membalikan tubuh menerjang terus membabatkan pedangnya, darahnya terus memercik ke sekeliling mengikuti kelebatan sinar pedangnya. Melihat keadaan begini, biar orang ini berilmu lebih tinggi lagi, ia takkan mungkin bertahan lama. Berpikir sampai di sini, hati Lao Wia menjadi tenang. Setelah hatinya tenang, gerakannya lebih manis lagi. Orang itu menyerangnya empat lima jurus lagi, tenaganya telah berkurang, akhirnya mundur ke sebuah pohon dan bersandar di pohon itu menarik napas terengah-engah. Kata Lao Wia sambil tertawa, hijurus pedang mohebat sekali. Kenapa tiba-tiba berhenti? Orang itu meraung menerjang lagi. Kali ini terjangannya baru sampai setengah, sudah kehabisan napas, gedebuk terkulai di atas tanah dan tidak dapat bangun lagi. Lao Wia tertawa mengakak, orang itu membalikan tangannya melemparkan pedang dalam tangannya pada Lao Wia, tapi, kini tenaganya telah habis. Walaupun pedangnya masih dapat menyambar Lao Wia, tapi setelah sampai di muka Lao Wia, tangannya tidak kuat dan dapat ditangkis jatuh oleh Lao Wia dengan pedangnya. Tadinya Lao Yohang tidak berani mendekat, kini ia buru-buru mendekat bagai seorang jagoan, lalu mengangkat kakinya menginjak punggung orang itu tiga kali hingga orang itu mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya dan pingsan tak sadarkan diri. Lalu Lao Yohang melangkah maju memungut pedangnya baru ia mengangkat tangannya ingin menurunkan tangan jahat tiba-tiba terdengar suara Kim yang nyaring mengalun sampai ke telinganya. Kedua kakak beradik itu terperanjat, buru-buru menoleh. Terdengar suara Kim itu datangnya dari bawah pohon bambu tidak jauh dari tempat itu. Kalau ada suara Kim mengalun, tentu ada orangnya. Sedangkan apa yang sedang mereka lakukan sekarang ini, sekali-kali tidak boleh diketahui oleh orang lain. Maka hati mereka berdua sangat kaget, saling pandang lalu mereka melangkah keluar dari semak-semak. Sekejap saja mereka telah mendapatkan kembali kuda mereka lalu memacu kuda mereka pulang ke rumah. Di tengah jalan, mereka pun pernah membicarakan persoalan ini. Mereka sama-sama mengira orang itu pasti takkan hidup lagi. Mereka telah membunuh orang, bahkan tidak tahu siap orang itu. Sesampai di rumah, dengan hati-hati mereka menanam intan berlian itu, untuk sementara waktu tidak berani dikeluarkan. Yang membuat hati mereka kecut adalah suara Kim dari pohon bambu itu. Maka ketika mereka mendengar Tian Aux Yang Jin memainkan Kim itu, segera menjadi kaget dan ingin membunuhnya. Begitu Su Leng Hiat I muncul, mereka kakak beradik mengira perbuatan mereka telah diketahui orang hingga persoalan Lao Nan dan Lao Hang terbongkar, baru hati mereka merasa tenang. Setelah anak pemilik pulau Tian In datang, baru mereka tahu bahwa orang yang mereka bunuh itu adalah cucu dari pemilik pulau Tian In itu. Lao Yo Hang. Di bawah orang, Lao Wiai mengira ia aman dengan jalan melarikan diri, tapi sama sekali ia tidak menduga Ibsa bertemu dengan orang aneh yang mengaku dirinya sebagai kakak Giamong, dan memanggil seorang yang tidak mungkin hidup lagi kehadapannya. Hal ini betul-betul membuatnya menjadi ternganga, telinganya mengiyang-nyantak henti-hentinya. Ia tidak dapat bicara, sedangkan orang berlumur darah itu terus melangkah setindak demi setindak menghampirinya. Orang berlumur darah itu terus maju mendekati Lao Wiai, setelah hanya berjarak 4-5 kaki baru berhenti. Lalu melebarkan mulutnya tertawa, Lao Konio, mengapa melotot begitu padaku? Apakah tidak kenal padaku? Lao Wiai ingin berteriak, tetapi ketakutan yang tidak ada suaranya itu seakan sebuah lengan yang kuat mencekal lehernya erat-erat hing tidak memungkinkan dirinya untuk bersuara. Kerongkongannya terus berbunyi kerokokan hingga didengar sendiri pun terasa bulu tengkutnya berdiri. Orang berlumur darah itu cekikikan, Lao Konio, kau sedang meniru bunyi kodok? Lao Wiai meronta dengan sekuat tenaga, baru dapat ia mengucapkan sepatah kata yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan itu, kau jangan sembelarangan ngomong, siapa yang meniru, bunyi kodok? Kini kesadaran Lao Wiai betul-betul sangat kacau, maka ia tidak membela apakah ia telah membunuh orang atau tidak, tetapi membantah perkataan orang yang mengetahkan dirinya meniru bunyi kodok. Saudara Gimong dengar, ia tertawa terbahak-bahak, ini lucu sekali, kau tidak membicarakan persoalan nyawa orang yang sangat penting itu, malah membantah yang bukan-bukan. Ini ada baiknya, biarlah kamu ngobrol-ngobrol dulu, aku mau istirahat sebentar. Ia melakukan tangan menjadi bantal lalu berbaring di atas tanah. Kini perasaan Lao Wiai sangat kacau, ia sama sekali tidak memperhatikan apa yang dilakukan orang, hanya menatap orang yang berlumuran darah itu saja. Tiba-tiba dalam benaknya yang hampir kaku itu terpikir suatu hal. Ia teringat akan So Beng Hiya Ten. Dan hampir saja berbarengan, ia telah menganggap orang yang berlumuran darah itu adalah So Beng Hiya Ten. Seseorang yang telah mati, sekali-kali tidak mungkin hidup kembali. Sedangkan orang itu mengalami luka sangat parah. Taruhlah memiliki dua batang nyawa, ia pun harus mati. Kenapa orang ini masih dapat berdiri di hadapannya dan membuka mulut bicara? Orang yang di hadapannya itu pastilah So Beng Hiya Ten. Sekujur tubuhnya berlumuran darah, dan bersekongkol dengan saudara Giamong mempermainkan dirinya. So Beng Hiya Ten telah berada di hadapanku. Walaupun So Beng Hiya Ten tidak muncul lagi di kalangan Kang Ong selama 20 tahun, tetapi orang-orang bulim memperbincangkan persoalan So Beng Hiya Ten dari mulut ke mulut banyak sekali. Maka setiap orang yang mempelajari ilmu silat, di sanubari mereka telah tertanam suatu kepercayaan yang mendalam, bahwa ketika So Beng Hiya Ten muncul, itu suatu malapetaka besar yang akan membinasakan seluruh keluarga. Orang yang menganggap dirinya gagah seperti Lao Tian Hao, begitu melihat bayangan darah saja telah kewalahan, apalagi Lao Huye. Kini Lao Huye memikirkan So Beng Hiya Ten telah berdiri di hadapannya, otaknya yang telah menjadi kaku, tiba-tiba mendengung seakan meledak. Bersamaan dengan tinggungan itu, hal-hal kejahatan yang diperbuatnya pada masa silam, semuanya terbayang kembali, hingga hatinya sendiri pun merasakan bahwa So Beng Hiya Ten muncul di hadapannya adalah suatu hal yang sangat wajar sekali, kalau tidak tentu itu kurang adil. Tetapi pikirannya itu hanya melesat sekali saja dalam benaknya. Ia lantas berpikir, ia tidak harus mati, yang mau. Dicari So Beng Hiya Ten tidak seharusnya dia, akan tetapi to aku dan to acinya. Maka ia beranjak dengan satu gerakan yang sangat aneh, lalu berdiri menunjuk pada orang yang berlumuran darah itu sambil tertawa terkikik-kikik, kau, sangat tidak adil. Orang berlumuran darah itu malah tertegun, sampai saudara Giamong yang beristirahat di samping itu pun turut membuka matanya, wajahnya menunjukkan perasaan yang sangat heran. Orang yang berlumuran darah itu menoleh, melirik pada saudara Giamong yang disebut belakangan ini menganggukan kepala, seakan menyuruhnya terus bercakap-cakap dengan Law Wiyye. Keadaan ini menunjukkan bahwa orang yang berlumuran darah itu bukanlah roh penasaran ataupun So Beng Hiya Ten yang hidup dalam dongangan, tapi kini Law Wiyye karena saking takutnya maka syaratnya sangat tegang, mana ia masih memperhatikan segala tingkah laku lawan yang kecil itu? Ia menjerit lagi, ini sangat tidak adil. Orang yang berlumuran darah dan saudara Giamong merasa sangat heran sekali, mereka tidak mengerti apa maksudnya Law Wiyye berkata begitu. Tidak adil, tidak adil tanya orang yang berlumuran darah itu. Suara Law Wiyye kian lama kian nyaring, jeritnya, tidak adil, kenapa kau tidak mencarai Toa Chi atau Toa Koku? Kenapa justru aku yang kau cari? Dengan dasar apa aku mencari mereka? Mereka tidak pernah membunuhku, kata orang yang berlumuran darah. Law Wiyye menjerit lagi sambil tertawa, kau jangan pura-pura, kau siapa, jangan kira aku tidak tahu. Orang berlumuran darah itu tercengang, dan membalikan sedikit tubuhnya menghadap dan menggoyang-goyangkan tangannya pada saudara Giamong. Andai kata keadaan Law Wiyye normal, tentu ia tahu bahwa gerak-gerik orang yang berlumuran darah itu menunjukkan persoalannya telah diketahui oleh mereka. Kini, saudara Giamong pun berdiri. Tetapi Law Wiyye sama sekali tidak mengetahui segalanya ini, masih terus menjerit, kau adalah Sobeng Hiyaten. Tadinya orang yang berlumuran darah dan saudara Giamong pada melangkah menghampiri Law Wiyye tetapi ketika mendengar jeritan Law Wiyye itu, mereka sama-sama berhenti, dan serentak bertanya, Apa katamu? Law Wiyye menunjuk pada orang yang berlumuran darah itu dan tertawa terkikik-kikik, suaranya sama dengan orang biasa tertawa, namun wajahnya menunjukkan rasa ketakutan yang amat sangat, ditambah lagi dengan wajah yang pucat pasi bagai mayat, maka suara tawanya itu sangat mengerikan orang yang mendengarnya, haingga dapat mendirikan bulu Roma. Ia berkata dengan tangan yang gemetar, Aku sudah mengenali kau, Kau adalah Sobeng Hiyaten, yang sangat disedani oleh orang-orang bulim baik golongan putih maupun golongan hitam. Kau telah meninggalkan bayangan darah di tembok rumahku, kenapa kau datang mencariku? Dan bukan Toa Chi atau Toa Koku? Selama ini aku baru membunuh dua orang, mana setanding dengan mereka? Mana setanding dengan mereka? Kau! Ia menjerit dengan suara yang amat nyaring, bersama dengan itu mukanya terus berubah, tapi bukan dari putih menjadi merah, melainkan dari putih menjadi hijau, dan tampaklah mukanya kian lama-kian hijau, lama-kelamaan menjadi biru, sedangkan perkataannya belum lagi habis, gedebuk, ia telah terjatuh di atas tanah. Hanya baru saja ia jatuh, lalu bangkit kembali, tubuhnya terhuyung-huyung, dan wajahnya menunjukkan perasaan yang sangat ketakutan dan membiru, sekali pandang saja sudah tahu, karena saking takutnya, empedunya telah pecah, mengalir dalam darahnya, maka kulitnya telah menjadi biru. Lao Huye memandang pada orang yang berlumuran darah dan saudara Giamong, menjerit dengan tubuh yang gemetar, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku bukan apa-apa, carilah orang lain. Orang yang berlumuran darah itu menghela nafas, seraya membuka kedok yang dikenakan di mukanya. Setelah kedoknya terbuka, terlihatlah mukanya yang kurus dan pucat tidak bersemangat, rupanya adalah pemuda yang baru sembuh dari sakit keras. Pemuda itu berkata dengan perlahan, Lao Kou Nio, walaupun kamu telah mencelakai aku, namun aku beruntung telah bertemu dengan seorang yang berilmu tinggi dan terhindar dari maut. Kini kau pun telah menerima hukuman karmanya, aku pun tidak mau menyakiti kau lagi. Hanya sekantong perhiasan itu sangat berguna, sudah kau kemanakan semuanya. Matt Lao Wia terbelalak memandang pemuda itu. Wajah pemuda itu tidak lagi menakutkan, karena ia telah lepaskan kedoknya. Tapi kini Lao Wia tidak normal lagi, dalam pandangannya, pemuda itu masih berlumuran darah. Darah itu terus melebar, akhirnya menjadi bayangan darah yang berbentuk manusia, persis bayangan darah yang ada di tembok rumahnya. Lao Wia tidak menjawab pertanyaan pemuda itu, haanya membesarkan tenggorokannya menjerit. Ketika ia menjerit, rambutnya seakan berdiri semuanya. Kalau orang bukan merasa sangat ketakutan, keadaan itu tidak mungkin terjadi. Melihat keadaan ini, pemuda itu tidak dapat lagi bertanya lebih lanjut, lalu membalik memandang saudar Giamong. Yang disebut belakangan ini geleng-geleng kepala sambil menghela nafas, aku ini tidak percaya dengan nasib atau hukum karma, andai kata di dunia ini memang ada hukum karma, dan di dunia ini takkan ada orang jahat lagi. Tapi kini aku tidak bisa percaya lagi. Dulu ia berlaku kejam padamu, tapi kini ia pun telah menerima hukuman karmanya. Pemuda itu bertanya dengan kaget, dia, Kenapa dia? Kau tidak lihat? Empedunya telah pecah dan mengalir ke dalam darahnya, maka seluruh tubuhnya menjadi hijau. Walaupun ia masih hidup, tetapi melihat apa saja, seekor semut atau seekor burung, ia bisa kaget. Daun rontok, dia kira langit roboh. Kau tunjuk dia, ia pun mengira kau hendak mengorek jantungnya. Sepanjang hari ia berada dalam keadaan yang sangat ketakutan, tapi tidak tahu kapan ia akan mati. Pemuda itu mendengar dengan seksama. Setelah ucapan saudara Giamong habis, pemuda itu baru dapat tersenyum dengan terpaksa, Cian PWE, kalau begini akulah yang mencelakainya, karena aku menyamar sebagai roh penasaran itu. Saudara Giamong melotot, kentut, kalau ia tidak berbuat jahat, mana mungkin sekaget ini? Inilah namanya hukum karma. Kini kita tidak tahu di mana letaknya sekantong perhiasan itu, katanya sambil mengebaskan lengan bajunya dan menerbangkan beberapa helai daun rontok dari tanah, dan membuatnya berterbangan di muka Lauwiye. Persis seperti apa yang dikatakan oleh saudara Giamong, melihat daun-daun berterbangan di mukanya, Lauwiye menjerit ketakutan dan membalikan tubuhnya kabur. Ia lari ke depan dengan cepat sekali, wajar saja kalau ada debu dan ranting pohon yang terbawa. Bagi orang mana saja, hal ini tidaklah mengagetkan. Tetapi Mpedulaui telah pecah, ia akan menjerit karena suara dan bayangan apa saja, lalu jatuh, tapi ia tidak berani merangkak di atas tanah. Buru-buru ia bangun lagi, baru lari lagi beberapa langkah jatuh lagi. Melihat tubuhnya gemetar dan menjerit-jerit terus-terusan, tidak ada orang yang tega melihatnya. Pemuda itu telah mengatupkan matanya tidak sampai hati melihatnya. Setelah Lauwiye pergi jauh, saudara Giamong mengulurkan tangan mendorong pemuda itu, sudah jauh, bukalah matamu. Hektometer, kata orang, tidak ada orang yang lebih tahu seng anak daripada ayahnya sendiri. Aku lihat tidak betul semuanya, kalau ayahmu sangat tahu akan dirimu, masanya. Menyuruh kau yang tidak becus ini berkelana di dunia persilatan. Kau cuma cocok berdiam saja di Pulau Tian'in, untuk melayani kakekmu merokok. Pemuda itu tersenyum pahit, aku, tidak becus, Tian Pwe jangan tertawakan. Ayah saya menyuruh saya jalan duluan. Ia akan menyusul dari belakang, sekarang entah bagaimana keadaannya. Aku sudah ceritakan pada kau, setelah kau pingsan dipukul mereka, entah berselang berapa lama, seakan ada orang di sampingmu, kau pun tidak tahu siapa dia. Hanya kau telah menceritakan salah satu di antara mereka. Lalu kau pingsan lagi, orang yang pertama menolong kau itu, tentulah ayahmu yang tidak becus itu, kata saudara Giamong. Tian Pwe jangan mencemohkan ayah saya, kata pemuda itu. Itu salah ayahmu sendiri, kenapa sudah setua ini dia belum juga jadi pemilik pulau. Orang-orang hanya menyebutnya sebagai anak pemilik Pulau Tian'in, seakan dia masih seorang anak muda saja layaknya, siapa tahu jenggotnya sudah panjang, anaknya pun sudah dekat punya istri, kata saudara Giamong. Pemuda itu berkata dengan muka yang bersemu merah, kakek saya masih hidup, wajar saja kalau ayah saya jadi anak pemilik Pulau Tian'in. Saudara Giamong mendehem, apakah harus terus bernaung di bawah ayahnya? Kalau aku cari saja salah satu pulau di lautan, apakah hal itu sangat sulit? Biar pulau itu tandus, aku adalah pemiliknya, kan lebih gagah daripada jadi anak pemilik pulau? Pemuda itu boleh dikatakan belum pernah mendengar perkataan demikian selama hayatnya, maka untuk sesaat ia hanya dapat tercengang, entah apa yang harus dikatakannya, lalu ia geleng-geleng kepala mengalihkan pokok pembicaraan, kata Tian Pwe orang itu adalah ayah saya, kalau begitu kenapa ia meninggalkan saya? Saudara Giamong menggelengkan kepalanya, ia tidak mengingatkan kau, ia hanya mengirakah sudah mati, lalu cepat-cepat mengubur kau. Setelah itu ia menangis terseduh-seduh baru ia pergi. Kata pemuda itu, apakah Tian Pwe melihatnya tidak pernah, tetapi ilmu menangis ayahmu sangatlah. Baik, dari sejauh satu li lebih aku sudah dapat mendengar suara tangisan ayahmu. Begitu aku dengar ada suara tangisan, aku tahu pasti ada yang mati, dan hatiku menjadi sangat gembira, kata saudara Giamong. Pemuda itu bertanya dengan tidak sabar, gembira saudara Giamong mempelototkan matanya, tentu saja. Kalau ada yang mati kesepuluh saudaraku itu ada kerja, kalau tidak mereka sangat senggang. Untuk sesaat pemuda itu tidak mengerti, kesepuluh saudaramu, eh, ya, kesepuluh saudaraku, masa kau lupa kata saudara Giamong seraya tersenyum pahit, lalu sambungnya, ketika itu aku cari-cari, betul saja ada satu kuburan baru, tetapi aku tahu, orang yang dikubur itu belum mati. Pemuda itu ing bertanya bagaimana bisa tahu orang itu belum mati, tetapi ditahannya tidak bertanya. Pemuda itu tahu, kalau ia bertanya, jawabannya pastilah, eh. Aku adalah saudara Giamong, masa aku tidak tahu dan sia-sialah pertanyaannya itu. Sambung saudara Giamong, tetapi ayahmu tidak tahu aku telah menolong kau, beberapa hari ini ia pasti mencari orang yang seperti diuraikan oleh kau itu, untuk membalas dendamnya. Pemuda itu berkata dengan suara lembut, ayah saya pasti sangat sedih, andai kata ia tahu aku belum mati, betapa girangnya nanti. Ucapan pemuda itu sangat wajar, tetapi saudara Giamong geleng-geleng kepala dengan kencang, salah, salah, salah besar. Meta pemuda itu terbelalak, entah apa yang salah. Saudara Giamong berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, coba kau pikir, kau sudah mati, dan ayahmu bersedih, semuanya kan itu beres. Kalau ia berjumpa lagi dengan kau, tentu ia takkan bersedih lagi, tapi suatu saat kau akan mati lagi, dan ia pasti bersedih sekali lagi. Ia punya hanya satu anak tunggal, tapi kau menyedihkan dia dua kali, apakah kau memang ada kejadian demikian? Pemuda itu tertegun, apakah saya pasti, pasti mati sebelum ayah saya? Saudara Giamong tertawa, taruhlah ia mati lebih dulu, kau pun akan bersedih, kepedihan ini adalah perbuatanmu sendiri. Kalau kau mati lebih dulu, mana ada kesedihan lagi? Hati pemuda itu sangat kacau dibuatnya, ia memandang saudara Giamong dengan terpaku, dan saudara Giamong tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba hati pemuda itu cerah, ia pun tertawa. Kamu bukan saudara Giamong, tapi nenek moyang HWSU. Saudara Giamong tertawa cekikikan, tidak peduli apakah itu saudara Giamong atau nenek moyang HWSU, semuanya itu sama saja, cuma manusia yang membeda-bedakannya dengan jelas. Bukankah hal ini sangat lucu? Kini pemuda itu telah mengerti, keduanya berjabatan tangan, mereka tertawa dan menari-nari sambil pergi. Dilihat orang, yang satu tua dan satu muda ini adalah orang gila, namun hati mereka sangat cerah, tidak memikirkan apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka telah pergi jauh, dan suara tertawa mereka tidak lagi terdengar. Lao Yohang dikepit oleh orang setengah bayak itu di bawah ketiaknya, tangan orang setengah bayak itu bagai kakak tua mengepit pinggangnya keras sekali, hingga membuat tulang iganya terus berbunyi, seakan ada yang patah, hampir saja membuatnya tidak berani menarik nafas. Sepanjang jalannya merintih-rintih, entah telah berapa jauh, tiba-tiba ia merasa lepas dari kepitan, dan buk jatuh ke atas tanah. Lao Yohang dikepit orang itu hingga matanya berkunang-kunang, setelah lepas untuk sementara masih tidak dapat melihat apa-apa, tangannya merabah-rabah, dan terabah sebuah batu nisan, lalu ia setengah berlutut ingin berdiri. Sementara ini, matanya telah mulai dapat melihat. Ia melihat dirinya sedang berlutut di hadapan sebuah kuburan baru, dan yang dipegangnya itu adalah sebuah batu nisan. Di batu nisan itu terukir huruf kuburan Tan Bengteng dari Pulau Tianyin. Tadinya Lao Yohang tidak tahu siapa itu Tan Bengteng, tetapi di bawah huruf Tan Bengteng itu terdapat pulau huruf Pulau Tianyin. Lao Yohang bukan orang Tolol, tentu saja ia mengerti, orang yang terkubur dalam kuburan baru itu bukanlah orang lain, dia adalah anak dari orang setengah bayah di hadapannya ini, anak muda yang mati di bawah tangannya dan Lao Wiyie. Ia siuman dari keadaan setengah pingsan, dan tiba-tiba melihat batu nisan ini. Terasa kepalanya berdengung, hampir saja ia jatuh pingsan lagi. Tubuhnya telah setengah berdiri, kini kedua lututnya menjadi lemas, kembali ia tertunduk di atas tanah, kepalanya berputar dengan kaku mencari kemana perginya orang setengah bayah itu. Baru ia menoleh, sudah melihat orang setengah bayah itu. Orang setengah bayah itu berdiri di samping batu nisan, sebelah tangannya memegang batu nisan itu, jari tangannya yang pucat itu terletak tidak jauh dari jari tangan Lao Yohang. Lao Yohang terperanjat, buru-buru ia menarik tangannya, tubuhnya tercelentang ke belakang, lalu ia merangkak, hatinya sangat terperanjat oleh karena secara mendadak saja ia mengetahui jaraknya dengan orang setengah bayah itu sangat dekat sekali. Setelah ia merangkak dua tindak, hatinya pun berdebar-debar. Rupanya ia tahu orang setengah bayah itu memandang kuburan baru dengan pandangan kaku, sama sekali tidak memperhatikan dirinya. Andai kak ia dapat menggunakan kesempatan ini untuk kabur, berpikir hingga di sini, hatinya lebih tegang lagi, sampai membuat kaki dan tangannya tidak mendengar komando. Ia terpaksa menggelindingkan tubuhnya sejauh tujuh-delapan kaki, lalu merangkak kembali dengan kaki dan tangannya beberapa tombak, lalu menggunakan sekuat tenaganya untuk berdiri dan angkat kaki kabur. Lao Yohang sekali-kali tidak berani menoleh ke belakang, karena ia tidak berani memikirkan bahwa ia mempunyai kesempatan yang sebaik ini untuk kabur dari cengkeraman lawannya. Ia lari dengan mati-matian, hingga seluruh tulang belulangnya serasa ingin copot, dan peluhnya bercucuran dari kening mengaburkan pandangannya. Ia lari hingga tenggorokannya bagai dibakar dan sampai kakinya menjadi lemas, lalu terjatuh, baru ia terpaksa berhenti. Ia tergeletak di atas tanah, napasnya terengah-engah, pelan-pelan peluhnya kering ditiup angin dan ia telah dapat melihat keadaan di depannya. Namun, ketika ia membuka matanya memandang ke depan, tiba-tiba saja ia menjerit panjang-panjang, ia loncat lagi dan lari mati-matian lagi. Padahal ia telah sangat letih, tapi ia mau tidak mau harus lari, karena ketika ia dapat melihat, barang pertama yang dapat dilihatnya itu adalah batu nisan. Tadinya ia telah lari sejauh 20 li, tetapi setelah terjatuh, hal ini bagaimana tidak mengagetkan hatinya? Bagaimana tidak menyuruhnya untuk berlari lagi? Sekali ini, derita yang diterimanya dari setiap langkahnya bahkan tidak dapat dilukiskan, tetapi ia tidak berani berhenti. Ia lari sekuat tenaganya, baru 3-4 li telah terjatuh lagi. Matanya berkunang-kunang menjadi gelap, tidak dapat melihat apa-apa. Ia terkulai di atas tanah, menarik nafas dengan tengah-engah tangannya mencakar-cakar. Tiba-tiba terabah sebuah batu, dan memegangnya dengan kedua tangannya. Segera terasa batu itu bersegi empat, dan hatinya berdetak, kedua tangannya bergemetar merabah ke atas, matanya menjadi berkunang-kunang, dan tidak dapat melihat apa-apa, tetapi tangannya yang gemetar itu telah terabah huruf Pulau Tianyen. Lao Yohang masih ingin berteriak, namun mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar, malah segumpal. Darah segar yang keluar dari mulutnya. Hal ini membuatnya menjadi lebih berkunang-kunang lagi, ia tidak bertenaga untuk kabur, dan terpaksa bergelindingan, sepanjang jalan darah segar terus keluar dari mulutnya. Ia bergelinding sebanyak 7-8 kali, lalu tangannya menekan ke tanah, tiba-tiba ia melonjak berdiri dan lari lagi. Ketika pertama kali ia lari, ia tidak tahu ada orang mengikutinya dari belakang, lebih-lebih tidak tahu orang yang mengikutinya dari belakang itu memegang batu nisan. Ilmu mengentengkan tubuh orang setengah bayak itu sangat tinggi, walaupun membawa sebuah batu nisan, namun gerakannya tetap tidak menimbulkan sedikit suara pun. Ketakutan Lao Yohang yang sangat amat itu membuatnya tidak berani menoleh ke belakang, telinganya hanya terdengar suara deruan angin karena langkah larinya yang kencang. Bagaimana ia dapat mengetahui ada orang mengikutinya dari belakang? Setelah Lao Yohang terjatuh di atas tanah, buru-buru orang setengah bayak itu meletakkan batu nisan ke hadapan Lao Yohang. Inilah sebabnya kenapa setelah Lao Yohang berlari sejauh 2.30 li, batu nisan itu masih saja berada di kanan kirinya. Pada saat ini, Lao Yohang karena saking kagetnya telah berada dalam keadaan setengah gila. Ditambah lagi dengan larinya yang memakan banyak tenaga, mengakibatkan ia muntah darah sepanjang. Namun ia masih terus lari, setiap jatuh tentu ia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Tetapi orang setengah bayak yang mengikutinya dari belakang itu tidak mempunyai rasa kasehan, walaupun demikian di wajahnya pun tidak terlihat rasa gembira karena dendamnya sedang terbalas. Karena betapapun ia menyiksa musuhnya, anaknya takkan hidup kembali. Lao Yohang terus berlari. Dalam keadaan setengah sadar, ia teringat permainan yang selalu dilakukannya ketika ia pergi berburu, ia memburu hewan, hewan itu diketpung anjing berburunya, elang pun ikut memburu dengan berputar-putar di atas kepalanya, membuat hewan tersebut ketakutan. Namun ia tidak lantas turun tangan, ia senang melihat naluri ingin hidup dari hewan itu dalam kesengsaraannya. Tapi kini ia sendiri telah menjadi hewan buruan. Terakhir kali Lao Yohang jatuh, ia tidak bertenaga lagi untuk berdiri dan rebah dengan napas ngos-ngosan. Orang setengah baya itu mengangkat batu nisan. Baru ia ingin menghantamkannya ke kepala Lao Yohang. Hantaman itu kalau kena kepala Lao Yohang, pasti saja kepalanya akan pecah berantakan, dan pada saat inilah terdengar suara kakek tua, tunggu dulu. Ada dendam apakah tuan dengan orang ini? Sudah mengubernya sampai sedemikian rupa masih tidak melepaskannya. Orang setengah baya itu mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, dilihatnya seorang kakek-kakek yang agak pendek, rambutnya telah memutih, umurnya kira-kira 70 tahun. Di pinggang kakek itu terselip sebuah pedang pendek yang agak lebar, rupanya agak aneh, sarungnya pun terbuat dari besi, sudah berkaratan pula. Orang setengah baya itu tertegun. Baru ia tahu, ketika ia nguber Lao Yohang, ia telah sampai di sebuah lembah. Lembah ini penuh dengan bunga-bunga dan pohon-pohon, di sana terdapat sebuah batu besar yang putih bersih diukir menjadi sebuah papan catur, apalagi seorang tua yang bongkok duduk di sana. Rupanya kedua orang tua itu sedang asyik mencatur, melihat dirinya menguber Lao Yohang lalu mencegah menghentikan hantaman batu nisan itu. Orang setengah baya itu menghela nafas, lalu menjura, saya adalah Tan Heng dari Pulau Tianyen. Oh, kata orang tua itu, kalau begitu, pemilik Pulau Tan adalah Ayah saya, Selatan Heng tidak menunggu orang tua itu menghabiskan ucapannya. Orang tua itu menganggukan kepalanya, entah apa yang telah dibuat orang itu hingga menyakit ituan. Ia merampok dan membunuh anakku, kata orang setengah baya itu dengan nada sedih. Orang tua itu menunjuk menatap Lao Yohang. Kini Lao Yohang telah pingsan, mukanya pucat penuh dengan darah, tampaknya persis seperti mayat. Setelah melihat sejenak, berkatalah orang tua itu, orang ini masih sangat muda. Dia, belum habis ucapannya, ia telah kaget, buru-buru ia melangkah, teriaknya, si bongkok mari lekas. Tadinya si bongkok itu terus duduk di pinggir batu, sedang dengan seksama meneliti permainannya, tidak memperdulikan apa yang telah terjadi di situ. Setelah mendengar teriakan orang tua itu, baru ia menengadah, ada apa? Begitu si bongkok menengadah, sungguh mengagetkan orang, karena dimukanya penuh dengan bintik-bintik yang besar-besar dan kecil-kecil. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru, sungguh sangat mengerikan. Tan Heng melirik pada-pada si bongkok itu sejenak, serunya, inikah watu? Hektometer, sahut si bongkok itu acuh tak acuh. Ya, ayo lekas, apa anak muda itu masih dapat ditolong? Kata orang tua itu lagi. Si bongkok berkata dengan dingin, Tua bangkat Tio, kau dengan begitu melihat orang lantas menolong, anak muda ini bukan sanak bukan pula familimu. Aku sangat malas untuk menolongnya, ayo kita main catur saja. Kata orang tua itu sambil menghempaskan kakinya, kali ini kau salah hitung, inilah anaknya orang Silawitu. Ciuji, anak saya, telah memperistri anak gadis sulung orang Silawitu, kau bukan tidak tahu, kenapa kau bilang bukan sanak bukan famili dengan aku? Si bongkok itu tidak bisa menjawab, berdiri dengan sangat terpaksa, mulutnya menggumam, sanak begitu juga sudah terlalu jauh, hampir saja tidak ada hubungannya sama sekali, biarlah, coba ku lihat kalau ia sudah ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, aku pun tidak dapat menolongnya, katanya sambil menuju ke loyohang yang telah pingsan itu. Tan Heng yang berdiri di sebelah itu merasa sangat canggung sekali. Siapa si bongkok itu, sekali pandang S.J.A. Sudah tahu. Dialah tabib yang sangat ternama di kalangan dunia persilatan, sakit parah apa saja kalau sudah sampai ke tangannya, semuanya akan menjadi semibuh kembali. Tubuhnya bongkok, Tuh, dan kebetulan ia bersihwa, maka orang-orang Kang Ou menamakannya Hwa Tuh. Sakit yang diderita loyohang sangat parah, tapi kalau diobatinya, pasti bisa sembuh. Apalagi dari perkataan orang tua itu, ia telah tahu orang tua itu bukanlah orang lain, dialah jago silat pedang yang sangat tersohor Tian Kiam Tiohoa. Tian Kiam Tiohoa dan singa emas loyohang adalah bermisan, Tio Pek, yang anak Tiohoa, memperistri anak gadis loyohang, loyohang. Hal ini diketahui semua orang. Tan Heng berpikir dalam hatinya, kalau ia ingin mencegah Hwa Tuh untuk mengobati loyohang, tentulah dia bukan tandingan kedua orang tua itu, lalu ia menjadi marah. Teriak Nai, setan ini sangat kejam, ia telah membunuh anakku. Ia harus menerima hukum karma, jangan tolong dia. Kepandaian Hwa Tuh memang sangat liai, namun ia sangat malas untuk mengobati orang. Mendengar teriakan Tan Heng itu, segera ia berhenti dan tidak mau menolongnya. Tian Kiam Tiohoa berkata dengan tergesa-gesa, sahabat Tan, saya rasa kau keliru, dia adalah anak singa emas lau Tian Hao. Tan Heng mendengar, ia jadi tertawa terbahak-bahak. Suara tawa Tan Heng sangat seram, hingga membuat Tiohoa dan Hwa Tuh menjadi mengerutkan alis naik. Tan Heng tertawa sesaat, lalu jeritnya, aku keliru. Coba kau bangunkan dia, dan tanyalah sendiri padanya. Tiohoa menunduk memegang Lao Yohang. Walaupun tubuhnya agak kukit, namun tangannya besar dan memerah, diulurkannya memegang Lao Yohang. Terlihatlah mukanya menjadi serius, dalam sekejap saja, dalam sekejap saja di atas kepalanya telah mengepul asap putih. Jelas sekali ia sedang mengirimkan tenaga aslinya ke tubuh Lao Yohang. Hwa Tuh membalikan tubuhnya, mulutnya entah sedang menggumamkan apa. Keadaan ini, semua orang juga tahu bahwa ia tidak mau turut terlibat, namun ia tidak dapat tidak memandang muka Tian Hua, maka ia tidak dapat segera angkat kaki. Tan Heng masih memandang Lao Yohang dengan wajah marah. Berselang sesaat, terdengarlah tenggorokan Lao Yohang berbunyi kerokokan. Suara itu makin lama makin rapat, seakan dalam tenggorokannya itu terdapat beberapa ekor kata yang sedang berbunyi. Berselang lagi sesaat, terdengar suara wuaah, darah biru muntah keluar dari mulut Lao Yohang. Pelan-pelan ia siuman, membuka matanya, dalam pandangannya itu masih terdapat rasa ketakutan. Buru-buru Tiohoa berkata, Nak Lao, apakah kau kenal padaku? Mendengar suara manusia, tubuh Lao Yohang tak tertahan lagi bergemetar. Dengan suara payah ia melirik, tapi matanya berkunang-kunang, dilihatnya di depannya ada beberapa bayangan orang, ia berteriak dengan kaget, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tiohoa menghela nafas, Nak Lao, aku adalah Tiohoa. Tadinya hati Lao Yohang sangat takut, begitu mendengar nama Tiohoa segera menjadi tenang. Dalam sekejap saja, hampir saja ia berteriak saking kegirangannya. Aku sudah tertolong. Ia tahu Tiohoa adalah seorang jago silat yang lihai. Bertemu dengan Tiohoa, nyawanya akan terjamin. Hatinya menjadi tenang, darahnya pun mengalir dengan lancar, dan telah dapat melihat bayangannya di depannya dengan jelas. Ia melihat Tan Heng berdiri di samping dengan wajahnya yang marah, dan ia tahu bagaimana persoalannya. Lao Yohang sangat penakut, tapi kelicikannya tidak berkurang. Sementara ini ia mendengus dengan suara parau, Paman Tio, orang ini ingin membunuh saya tanpa sebab, Paman Tio, cobalah Paman pertimbangkan. Tadi Tan Heng menyuruh Tiohoa membangunkan Lao Yohang dan bertanya padanya. Namun kini, setelah Lao Yohang siuman, ia telah berkata demikian untuk angkat tangan, hingga muka Tan Heng dan Tiohoa pada berubah. Muka Tiohoa berubah karena luka Lao Yohang begitu parah. Kalau tadi dia bukan lagi mencatur dengan Hoa Tiohoa, pasti Lao Yohang ini telah mati di bawah tangan Tan Heng. Ia tidak tahu asal-usul persoalannya, hanya menganggap Lao Yohang adalah anaknya Lao Tian Hao, tentu saja berkelakuan baik. Rupanya Tan Heng sedang memfitnah Lao Yohang. Sedangkan Tan Heng menjadi kian marah karena mendengar ucapan Lao Yohang yang ingin angkat tangan itu, bentaknya, bocah cilik, kau tidak mau mengaku? Lao Yohang elah menyadari bahwa Tiohoa tidak tahu persoalannya dan telah berdiri di pihaknya, maka hatinya makin berani lagi, orang ini memfitnah saya telah membunuh anaknya, dan menculik saya. Sepanjang jalan saya disiksanya, ilmu silatnya sangat tinggi, saya tidak dapat menandinginya, maka ia mau mencabut nyawa saya, Hihi, orang yang belajar silat tentu tidak takut mati, tapi kalau menyuruh aku mati konyol, aku pun tidak mau ucapan Lao Yohang itu sangat keras dan dapat menggerakkan hati orang. Tian Kiam Tiohoa beranjak berdiri, kedua tangannya mendorong Lao Yohang hingga mental ke muka Watu, lalu serunya, Si Bongkok, kalau kau tidak mau berkawan dengan aku, jangan perdulikan dia. Watu menghela nafas, tangan kirinya membalik menyambut Lao Yohang yang mental kehadapan itu. Berbarengan dengan itu, tangan kanannya mementil, dan masuklah sebuah pil ke dalam mulut Lao Yohang. Nyata sekali ia tidak mau mengobati luka Lao Yohang, karena Tiohoa mengancamnya dengan pemutusan hubungan hingga membuatnya mau tidak mau harus membantu. Tetapi ia sangat tidak rela maka ia dengan perasaan yang sangat mendengkol mementilkan sebuah pil ke arah mulut Lao Yohang dan tidak memintanya membuka mulutnya. Sedangkan pencilan itu keras sekali, setelah pil itu dekat, Lao Yohang ingin membuka mulut tapi sudah tidak keburu lagi, terdengarlah sebuah suara plak, darah berpercirkan, pil itu telah menembus bibir atas Lao Yohang, bahkan merontokkan sebuah giginya, hingga membuat Lao Yohang kesakitan dan menelan pil itu berikut giginya yang copot tadi. Lao Yohang sakit bercampur marah. Ia ingin berteriak menjerit-jerit, tapi care pengobatan huatu memang agak kelewatan, namun obatnya sangat manjur. Ketika mulutnya terbuka dan belum sempat menjerit, lalu terasa sebuah hawa dingin yang sejuk mengalir dari tenggorokannya sampai ke menyeluruh ketubuhnya. Darahnya mengalir dengan lancar, tenggorokannya terasa agak nyaman, matanya yang berkunang-kunang boleh dikatakan lenyap dalam seketika. Lao Yohang tidak mungkin tidak tahu, inilah hasiatnya obat itu, maka ia ternganga tidak dapat bersuara. Di lain pihak, setelah Tio Hoa mendorong Lao Yohang, dalam hatinya ia tahu Hoa Tsu adalah kawan sehidup semati dengannya selama puluhan tahun, dan ditambah lagi dengan ancaman pemutusan hubungan, Hoa Tua itu pasti turun tangan membantunya menyembuhkan Lao Yohang. Maka menengok pun ia tidak, lalu melangkah menghampiri Tan Heng dengan memegang gagang pedangnya, sudah lama aku dengar ilmu silat Pulau Tian In adalah suatu cabang silat yang tersendiri, di luar golongan putih maupun golongan hitam, sekarang aku dapat membuka mataku, sungguh merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Muka Tan Heng menjadi berubah tidak menentu, Tio Toa Hiap, apa maksud ucapanmu ini? Tio Hoa menengadah sambil tertawa. Di hadapan orang, buat apa cerita yang bukan-bukan? Persoalannya sudah sampai sedemikian rupa, apakah kau masih dapat berpangku tangan? Tan Heng mengekang dirinya hingga ia tidak jadi marah pada Tio Hoa, hanya berkata dingin, tidak disangkatian kiam Tio Hoa yang tersohor di bulim ini adalah seorang yang tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul, rupanya adalah seorang yang pikun. Tio Hoa tersohor selama puluhan tahun, orang-orang bulim baik dari golongan putih, maupun dari golongan hitam, kalau bertemu dengannya pasti memberi hormat. Mana pernah ada orang yang berani memarahi dia sedemikian rupa. Tabiatnya sangat keras, mana mungkin bersabar lagi, segera ia menjadi marah, tangannya bergoyang, terdengar suara kerang. Ia telah menghunuskan pedangnya yang tergantung diinggangnya dengan bentuk aneh itu. Pedang itu hitam legam, sama sekali tidak menyolok dan lagi pedang itu tampaknya sangat berat. Karena tergenggam dalam tangan Tio Hoa, pedang itu tidak dapat mantap, ujungnya menjurus ke bawah seakan tidak dapat menahan keberatannya. Tan Heng tersenyum dingin, baiklah, kalau memang harus turun tangan, saya pasti temani. Tetapi kau tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sungguh akan menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang bulim.